Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel gue Lukman Suandi Hari ini gue lagi ada di daerah Sawangan Tepatnya gue lagi ada di Nusa Sentosa Farm Kedaung Pertanakan Modern Nah hari ini gue mau review farm dari Nusa Sentosa Ada apa aja jenis sapinya Terus Nusa Sentosa itu menjalankan apa saja di dalam bisnis sapinya Dan segala macamnya nanti kita tanyakan Yang pertama gue mau ngobrol sama kepala kandangnya Yang kedua nanti gue bicara sama ownernya Kita membicarakan sistem yang ada di Nusa Sentosa Karena Nusa Sentosa itu dia sekarang mau fokus di digital Jadi dia mau fokus di digital Dalam arti kata dia membuka kemitraan secara digital Nah ini lokasi farmnya dari luar ya Tepatnya ada di Sawangan Depok Yang mau kesini silahkan aja Tinggal di Google Map ada di Nusa Sentosa Farm Oke nanti kita ngobrol-ngobrol sama koordinator ABK nya Terima kasih yang udah nonton video-video gue Terima kasih yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe, share sebanyak-sebanyaknya Supaya channel gue lebih berkembang lagi Oke nanti kita ngobrol sama koordinator ABK nya Terima kasih yang udah nonton video-video gue Terima kasih yang udah nonton video-video gue Oke guys, sekarang gue mau ngobrol sama koordinator kandangnya dari Nusa Santosa Farm yang berada di daerah Sawangan ya? Iya Mas, salam kenal mas, dengan siapa mas? Salam kenal Dengan siapa? Perkenangan, nama saya Noval Dengan mas Noval, mas Noval ini disini sebagai? Sebagai koordinator kandang di Nusa Santosa Farm Mas, boleh kita review-review sapinya enggak mas? Silahkan Yang pertama, ini kita mau tau mas, di Nusa Santosa Farm itu dia jual beli sapi atau pengemukan atau bagaimana? Iya Secara garis besar Secara garis besar itu sebenarnya di Nusa Santosa Farm ini, garis besarnya itu untuk pengemukan Pengemukan? Iya Nah, tetapi dengan berjalannya waktu dan berjalannya permintaan yang cukup besar Ke kalangan peternak-peternak khususnya di Gerberitabek ini ya Akhirnya kita mencoba untuk perjualan bakalan-bakalan sapi Oh, berarti jualan bakalan sapi juga untuk saat ini ya? Karena permintaannya tinggi ya? Betul sekali Sekarang kita mau review bakalan-bakalan sapi yang dijual di Nusa Farm Santosa ya mas ya? Iya, siap Oke mas, boleh ya? Monggo Yang pertama ini nih, ini jenis sapi apa nih mas? Ini jenisnya sapinya simental Simental ya? Iya, betul Ini jenis sapi simental guys, ini masih bibitan lah ya? Masih bibit Masih bibitan Ini kalau, ini dijual juga nih mas? Iya, dijual juga Berarti ini sapi-sapi bibitannya ini pada dijual ya semuanya ya? Tapi ini alhamdulillah sudah laku Oh, ini sudah jelaku? Iya, ini masuk ke tabungan kurban Oh, iya nanti kita ngobrol sama onernya tentang sistem yang ada di Nusa Santosa Farm Iya, betul Oke, tentang sistemnya Karena disini juga melayani kemitraan dalam berkurban ya mas ya? Iya, betul sekali Oke, berarti ini udah ini ya? Udah Udah, oke selanjutnya kalau ini? Kalau ini belum Belum? Nah ini kalau misalkan dijual nih harganya berapa nih? Kalau ini sekarang dijual di angka 13 juta 13 juta guys bakalan Kaki-kakinya super Bibitan super Ini ya, kalau disini biasanya Kalau melayani penjualan bibitan itu Untuk daerah Jaboditabek atau keluar kota juga? Kita melayani seluruhnya Yang penting ada ikatan yang jelas Intinya yang kedua itu gak terus menipu lah Intinya kayak gitu lah Oh ya, berarti harus jelas MOI-nya gitu ya? Harus jelas Betul Nih guys, sapi bibitan 13 juta ya mas ya? Iya 13 juta di Nusa Santosa Farm Selanjutnya mas? Selanjutnya ada limosin juga ini Nah ini limosin nih Ini bibitan juga ya? Lumayan juga nih Ini harga berapa itu mas? Ini harga 13 juta 500 13 juta 500 guys Nih kakinya nih Kakinya masih bagus Ini kira-kira umurnya berapa bulan sih? Kalau umur ini di 7 bulanan 7 bulan ya? Iya 7 bulanan guys Tapi bibitan yang ada di Nusa Santosa Farm Beralih ke sebelahnya mas? Beralih ke sebelahnya ada limosin cross Limosin cross Limosin cross 13 juta 250 13 juta 250 guys Nih Limosin crossing Oke mas Berlanjut sebelahnya mas Sebelahnya Ini sebelahnya ada pegon mas Oh iya pegon ya? Iya betul Pagon hitam Teman Hati-hati besar semuanya Oh iya nih guys Ini pegon Pagon yang ada di Nusa Santosa Ini harga berapa nih mas? Kalau ini harga 13 juta 13 juta? Betul Oke Ini guys Berarti rata-rata Ini bakalannya 13 jutaan gitu? Dari mulai harga 13 jutaan Oh mulai harga 13 jutaan ya? Jadi bibitan-bibitan yang ada di Nusa Santosa Farm itu dimulai dari harga 13 jutaan Nah ini jenis pegon tadi harganya 13 jutaan ya? Iya betul sekali 13 jutaan Sebelahnya mas? Sebelahnya Kita review lagi Ada limousin cross Badannya tinggi Ganteng Ini kita jual di harga 14.500 Ini jenisnya limousin cross ya? Limousin cross Limousin cross guys Harganya? 14.500 14.500 Ini jenisnya 500 nih Bentukannya kayak begini Limousin cross Kaki-kaki masih bagus nih Menceng belakangnya juga Oke Kita berhenti ke sebelahnya mas Ini sebelahnya Ada limousin Aduh Icin Limousin ya? Ada limousin ya Betul Limousin ini harga berapa nih mas? Kalau ini harganya 13.750 13.750 Limousin Tinggi Jogrok Tinggi Jogrok nih ya Kaki-kakinya lurus semuanya Seluruh 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 Oke mas Juta belahnya lagi mas? Ada pegon Oh pegon nih ya Betul sekali Ini pegon juga Kaki-kaki masih bagus Masih bagus Bodi masih bagus Ini harga berapa nih mas? 14.500 14.500 14.500 Pegon guys Oke Selanjutnya mas? Selanjutnya ada pegon juga Jogrok mas Oh ya pegon jogrok ya? Ya betul Pekon jogrok Jogrok Harga berapa nih? Ini 14.250 14.250 Guys Pegon 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 Oke Ekonomis-ekonomis ya Ekonomis-ekonomis Bibitan-bibitan disini Yang bibitan super nih Bagus nih? Ini harga berapa nih mas? Ini kalau dijual di angka 15.500 15.500 Ini lumayan super nih Lumayan nih 15.500 Ini berarti kisaran umurnya berapa juga nih? Kalau ini udah di 8 bulan 8 bulan ya? Iya 8 bulan guys Limousin super Wah ini juga super nih kayaknya nih Ini ada simental Simental super juga nih Dugul ya? Dugul Ini harga berapa nih mas? Kalau ini harga 16.000.000 Mas 16.000.000 guys nih Simental Dugul Kelas lumayan super nih ya? Iya betul Kelas super nih Oke kita beralih ke sebelahnya Ke sebelahnya ada Limousin Cross Limousin Cross Nah ini juga sama 16.000.000 Sama juga nih? Sama juga 16.000.000 Limousin Cross Ayo masih bagus Oke 16.000.000 Yang terakhir? Yang terakhir ada Limousin Cross Wah ini juga super nih Barangnya Wah iya nih Mantap nih guys Limousin Cross ya? Iya betul Ini berapa nih mas? Kalau ini di angka 18.500.000 18.500.000 Wih mantap 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 Insya Allah kalau harga masih bersahabat Harga masih bisa bersahabat Oke berarti masih bisa nego atau gimana nih? Ya paling negonya tipis Nego tipis ya? Iya nego tipis Nego tipis mas Oke Kalau kita kesana boleh? Boleh silahkan Oke kita sekarang beralih ke blok yang Sudah menjadi mitra ya? Ya sudah menjadi mitra Jadi biar kita sekalian tahu Di Nusa Santo Savam itu Juga melayani mitra dalam Penggemukan sapi Iya betul Dengan sistem yang sudah di manajemen Nanti kita tanya sama Ini dulu belinya pedet mas Ini pedet? Iya Tadinya ya? Tadinya pedet Lebih kecil dari yang Harga-harga kayak gitu Oke Tapi berarti ini udah jadi Punya mitra ya? Udah Jadi kalau mitra itu Nanti kita dijelaskan sama Pak Danang ya? Iya betul sekali Nanti Ini nih Sapi mitra yang ada di Nusa Santosa Farm Iya Ini saya limosin ya mas ya? Limosin Kita datangkan dari Kabupaten Wonosobo Oh dari Wonosobo nih guys Nah yang sebelahnya ini? Pagon ya? P.O. Pagon P.O. Pagon ya? Dulu beli juga sama mas Pedet dulu ya mas Ini pedet juga tadinya ya? Dulunya pedet ini mas Sekarang udah lumayan nih guys Sudah tinggi Dulu kecil limut Jogrok ini lah ya? Nah kalau sebelahnya nih? Kalau sebelahnya ada simental Simental Ini juga udah punya orang Jadi sapi-sapi yang disini Sudah pada punya mitra ya mas Ya betul sekali Tuh Pas nopal nih Ini sapi-sapi mitranya juga Ini sapi pegon ya sebenarnya ya? Iya betul Nah ini nih yang lumayan-lumayan nih Yang lumayan-lumayan nih Ada simental moncong Simental moncong Simental moncong ya? Iya simental moncong Dari ada keliatan nih Ini cakep Simental moncong Ada simental moncong Namanya Zambu Namanya siapa? Zambu Zambu? Iya Baik guys ini simental moncong Yang ada di Bisa Santosa Udah lumayan gede nih Ini kira-kira berat berapa nih mas? Kalau kemarin ditimbang Jangka 650 bang 6,5 ya? Ini guys 6,5 Juga groknya besar Ini masih bisa gede nih ya? Masih bisa Belum isi soalnya pantannya ya? Belum isi sama sekali Ini udah punya mitra tapi ya? Sudah punya Sudah punya Sudah punya mitra guys Jadi Yang berminat Terhalangi Nah kalau yang ini nih Ini PO-PO kebumen ya? PO kebumen betul sekali Ini guys PO-PO kebumen Keren-keren tuh Ini sapi-sapi PO-PO kebumen dah Sip Mantap nih guys Tuh Tugang semua ini pak Ini juga udah punya mitra ya? Sudah punya Oke 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 Mas Danang Eh Mas Danang Mas Noval Iya siap Nah kalau misalkan Ada yang mau beli Pedetan-pedetannya itu Nah itu Bisa ngubungin kemana nih? Bisa ngubungin ke nomor saya pribadi ya khususnya Nomor Mas Noval? Iya Berapa mas? Sebutin mas? 0882 0882 9571 9571 4719 4719 Ada medsosnya nggak? Medsosnya ada Apa? Medsos Instagram saya Ah Instagram Instagram Nusa Santosa sama Nusa Cuma Mas Noval Instagramnya Mas Noval apa nih? Instagram saya Opal 15 Opal 15 Kalau Nusa Santosa? Ya sesuai namanya Nusa Santosa Fam ya Nah sekarang kalau misalkan yang mau datang ke sini nih mas Alamatnya dimana tuh? Alamannya di Jalan Abdul Wahab Jalan Abdul Wahab Masuknya ke Daung Kecamatan Cinangka Kedaung Kecamatan Cinangka Iya Kalau dari Jakarta keluar tolnya dimana tuh? Kalau dari Jakarta keluar tolnya lebih tepatnya di Lebak Bulus Oh Lebak Bulus ya? Iya Lebak Bulus Oke tol Lebak Bulus Bisa tol Cineri juga bisa Tol Cineri juga bisa Tol Sawangan juga bisa Tapi lebih enaknya dari tol Lebak Bulus Lebak Bulus? Mengikuti arah ke Cirendel Ke Pondok Cabel Yang kemudian ketemunya Perempatan Gaplek itu Oh iya iya Perempatan Gaplek Nanti ambil ke kiri Sampai Pemwates Pemwates Perjalanan Jalan silang kayak gini Belok ke kiri Kalau kita kan kelurus ke Parung tuh Kita ke kiri aja Mengikuti nanti Samping perumahan Cinangka Vale Samping perumahan Cinangka Vale Kalau misalkan di Google Map ada gak ya? Ada Pernakan Modellin Pernakan Modellin Nah sungai datang Oke Mas Noval Terima kasih sudah mau di review Iya sama-sama Mas Noval adalah dia Koordinator Kandang Kandang dari Nusa Santosa Farm Jadi kalau misalkan teman-teman disini Ada yang mau beli bibitan dari Nusa Santosa Farm Menyediakan bibitan-bibitan super nih ya Ada jenis cimental, limousin, sama pegon Jadi tadi disitu disebutkan Harganya mulai dari 13 jutaan Sampai yang terakhir ini 18.500 18.500 Cuma mayoritas ada yang 13 juta Tergantung kelasnya super atau enggaknya Jadi yang mau pengemukan Untuk satu tahun ke depan Mungkin bisa Datang ke sini untuk Ngecek-ngecek harga dan barangnya Lebih enak langsung Lebih enak langsung Milih barangnya Milih ya Mas ya Oke Oke terima kasih Iya sama-sama Oke guys terima kasih Udah nonton video gue Review di Nusa Santosa Farm Tentang bibitan-bibitan dan mitra Selanjutnya nanti gue mau ngobrol sama Ownernya tentang manajemen yang ada di Nusa Santosa Farm Jadi katanya Nusa Santosa Farm itu Mengadakan Mitra berkurban Jadi bisa nitip kurban dari sekarang Tahun depan bisa dijual Atau nanti penjualannya bisa bagi hasil Terima kasih udah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel yang lewatkan sohandi Biar bisa lebih berkembang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.